Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kakek seorang pengrajin. Lihat deh hasil buatan tangannya. Bagus banget ya. Karena kami penasaran, sekalian saja kami membantunya membuat lumba-lumba. Sebelum dibentuk menjadi barang kerajinan yang indah, batok kelapa terlebih dulu dibersihkan. Caranya dengan mengeroknya seperti ini. Kata Paman, tujuannya agar menjadi halus. Batok kelapa yang digunakan ialah yang bagus dan tidak pecah. Sekarang giliran kemencobanya teman, ternyata tidak semudah itu. Harus dengan tenaga ekstra untuk mengerok batok kelapa ini. Akhirnya bersih juga. Sekarang, kakek akan memotong batok kelapanya dan membentuk pola menjadi lumba-lumba dengan gergaji kecil ini. Teman, kakek bilang kalau sudah satu tahun membuat kerajinan batok kelapa ini untuk dijual. Oh iya, kelapa itu banyak sekali manfaatnya. Tidak hanya buatan batoknya saja, namun mulai dari akar, batang, sabut, bahkan daunnya semua berguna. Makanya pohon kelapa punya jumlahan sebagai pohon kehidupan. Hehehehe. Wah, sudah jadi nih. Aku bantu menganfasnya dulu deh, biar halus. Kakek baik sekali teman. Kami diberikan pasika untuk bermain. Terima kasih ya, kakek. Kalau begitu, kami mau bermain pasika dulu deh. Terima kasih. Kakek. Kakek.